Saudara untuk membahas pemeriksaan Eliezer sebagai terdakwa, saat ini kami sudah bersama dengan mantan hakim, Asep Iwan Iryawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore juga, sehat selalu, semangat selalu. Sehat selalu, semangat terus. Kang Asep, kalau kita lihat dari persidangan tadi, tidak banyak, tidak ada perubahan sebenarnya yang disampaikan oleh Eliezer saat dia bersaksi untuk terdakwa lain. Sebenarnya apa yang ingin digali jaksa dan hakim dalam pemeriksaan terdakwa? Jadi sebenarnya ini mencocokkan dengan kemarin kunjungan kepada lokasi ya, jadi Durentiga sama Unsa Guling. Cuman kan sebenarnya satu itu, kedua dalam praktek biasanya karena yang bersangkutan sudah dengar sebagai saksi, pakannya disepit, sebenarnya biasanya tidak diperiksa lagi, sudah cukup dianggap pemeriksaan sebagai saksi, sebagai terdakwa. Cuman kita sekarang baru sadar semua ya, hakim kenapa kemarin mengajakkan kunjungan ke lokasi? Nah, satu hal yang perlu dicatat oleh semua adalah justru di ruangan itu, ruangannya tidak lebih gede, lebih gede itu di Orange ya, kompas TV daripada ruangan itu. Kemarin bisa lihat, ruangannya begitu kecil, jadi kalau kejadian di situ, ya pihak-pihak berada di mana akan ketahuan ya. Makanya ditanyakan kejelasan status KM di mana, RR di mana, Romer di mana. Jadi kalau di situ ada yang bohong, tidak melihat, tidak mendengar ya, kemudian keluar dari mana, kelihatan bohongnya siapa yang konsisten dan tidak konsisten. Dia hari ini digali daripada si Eliezer ini, kekonsistenan bahwa Eliezer jujur dari awal, ceritanya ya mengalir, alurnya sangat linear, sangat lurus gitu. Jadi ya apa adanya, jadi tidak ada yang ditutupi. Jadi kalau yang lain berbeda, nampak kalau ruang tamu segede gitu, ada kejadian pembunuhan ya, tempat itu. Ada yang tidak melihat, ada yang tidak mendengar, ada yang aku tidak menembak, ya nggak bisa lah, satu itu. Kedua juga yang digali dari yang berperanjangan selama sidang ini adalah data stayar itu ya, yang kaitannya dengan Ibu PC, kan dibawa. Waktu di dekat kemarin, lihat rekaman kemarin itu seolah-olah kan dia lewatnya tidak sesuai itu. Ya karena dia diperintah ke atas, nyimpen ke lemari senjata yang sekarang nggak ada itu. Jadi sekarang semakin membuktikan bahwa keterangan Ican itu, ya itulah apa adanya. Mengalir apa adanya, kejujuran dari Eliezer harus kita hormati, harus kita hargai. Jalur dikatakan kemarin kebohongan, nampaknya tidak ada. Hari ini dengan jelas diceritakan, kan Eliezer nggak ikut. Tapi sekarang kemarin penasihat hukum, jaksa, hakim melihat ruangan itu. Jadi ruangan itu bisa tergambarkan kalau kita hanya mendengar cerita di ruangan. Artinya tinjauan langsung kemarin itu bisa jadi fakta persidangan hari ini? Nah sebenarnya seharusnya kemarin itu sidang di tempat, harus dalam berita acara. Nggak bisa perbuatan hakim ke suatu tempat, ya. Ini seperti kunjungan pejabat daerah atau kunjungan gubernur wali kota. Nah kalau di sidang itu namanya hakim setiap perbuatan tertulis dalam berita acara. Nah kalau ini namanya harus melibatkan pihak-pihak, pihaknya harus ada. Ya kabarnya itu sebenarnya makanya seharusnya dulu disebutnya persidangan. Jadi pemeriksaan setempat itu persidangan di luar sidang. Jadi supaya nanti hakim mengaitkan dengan tempat TKP atau rumah-rumah itu, sudah ada dalam berita acara kemarin. Tapi nampaknya kemarin seolah-olah bukan sidang, hanya pemeriksaan setempat gitu. Maka saya bilang seharusnya dikuat itu diatur pasal 75. Semua ketuan-ketuan apapun tercatat dalam berita acara. Nah hakim itu harusnya ikut pasal 75. Walaupun itu di pemeriksaan penyidik. Tapi terlepas apapun, saya kira sebelumnya di persidangan tergambarkan suasana orang itu. Jadi peran, apa yang dilakukan, kan hukum itu siapa, berbuat apa, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi siapa saja di ruang itu, berbuat apa saja di ruang itu, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Nah itulah pertanggungjawabkan yang kemarin kan, kata-kata tiga kata. Nah hajar, jongkok, bunuh. Kemudian tidak lihat, tidak dengar. Keluar, masuk, senjata, ke atas, ke bawah. Nah itu akan ketahuan. Jadi kemarin mungkin hakimnya sekarang hafal, persis dan gampang menggambarkan. Jadi seperti gini, iklan menjual rumah, apartemen. Mesti dilihat isinya bukan apartemen, tapi rumah susun misalnya. Sebenarnya apa sih, Kang Asef, pentingnya hakim dalam menentukan putusannya nanti, dia mengetahui jarak ataupun posisi dari para terdakwa itu dengan melakukan tinjauan langsung kemarin. Nah pentingnya apa? Kan fakta bahwa Eliezer memang katakanlah persisnya Eliezer ada 3-4. Menurut Sambo, 5. Tapi faktanya luka lebih dari itu. Kedua soal selongsong. Ketiga soal pistol. Itu ada jadi barang bukti. Artinya tidak ada kesesuaian di situ. Jadi yang sesuai itu siapa? Nah tinggal dihitung peran di situ. Nah kalau Eliezer nembak tiga kali, katakanlah luka tujuh kali. 5 kalilah ikutin sekarang yang sama 5 kali. Berarti ada 2. Keluar peluru. Kalau ada peluru siapa? Tinggal orang yang di situ. Nah sekarang katakanlah ikuti. KM sama RR. Tidak lihat, tidak dengar, tidak tahu. Ya berarti tinggal pilihannya selain orang itu yang menembak kan. Jadi logikanya itu jalan. Ya nggak mungkin tiba-tiba peluru dari Ukraina. Kurea! Nyampe ke Lurian 3. Nggak mungkin kan. Berarti pelurunya di situ sekecil itu. Ya apalagi dikaitkan. Membak dinding dan sebagainya. Di tangga itu kan ketahuan. Dan perannya. Jadi siapa yang bohong dan siapa yang tidak bohong. Jadi sangat jelas tergambarkan ketika kunjungan kemarin. Nah sekarang kaitannya cerita Eliezer ini kan hanya mengulang kesaksian. Waktu dia sebagai saksi. Dikaitkan dengan kesaksian yang lain. Kang Asep, kalau tinjauan kemarin tidak dicatat oleh Panitera. Lalu baru dikonfirmasi kepada terdakwa hari ini. Salah satunya Eliezer. Itu signifikan sebagai fakta persidangan? Ya sebenarnya menurut hukum nggak boleh. Karena kemarin itu kan kalau itu kunjungan tidak dalam bentuk sidang. Hakim itu kan hadirnya hakim itu di pengadilan itu. Ya ketika pakai toga dia sidang. Kalau tidak pakai toga keluar sidang, sidang di tempat. Nah kalau kemarin catatan saya maka saya bilang saya kritis kemarin itu. Kalau pemeriksaan setempat tanpa dalam bentuk sidang itu nggak boleh. Hakim ngapain jalan-jalan ke sana gitu kan. Itu dicatatkan. Jadi kalau pemeriksaan setempat itu harus tetap dalam tertulis berita acara. Nah kalau sekarang dikonfrontir dengan sekarang dikaitkan. Ya saya dianggap aja pengetahuan hakim di luar hukum gitu. Ketika mungkin seperti gini lah. Kita, nggak usah kita ya. Saya kebetulan rumah itu dekat. Karena itu kan komplek-komplek perumahan itu disitu. Komplek makam agung, kejaksaan, Bapenas, kepolisian, KPU malah. Itu kan nggak jauh. Mampang buncit kalau orang rumah di situ pasti dekat. Jadi tahu. Ya anggap aja mungkin hakimnya keluar dari perumahan makam agung. Cuma kemarin memang mungkin ngajak jaksanya. Ngajak penasehat hukumnya. Ya mungkin juga itulah yang mungkin. Nah saya mendekati tuntutan kepada satu terdakwa, Eliezer. Satu-satunya justice kolaborator. Apakah ada perbedaan nantinya tuntutan dari jaksa penuntut umum? Yang pertama kalau hukum positif kita, undang-undang LPSK mengatakan dia harus diringankan tertisah. Itu catatan. Tapi bagi saya, sekian lagi saya sejak awal kan di Kompas TV. Saya pertama ceritanya malah kan. Jadi itu bagi Eliezer, jaksa harus berani nuntut bebas. Tidak dapat di pidana. Alasannya apa? Pasal 51. Jadi saya sesuai dengan pendapatnya ahli. Sudara dokter Albert Aris itu. Kedua, sesuai dengan pendapatnya kriminolog dari UI. Tiga, pendapatnya juga dari Promo Magnis. Keempat, pendapatnya ahli juga dari Reza Indagiri maupun dokter Lisa. Dan itu semua itu sejalan. Jadi perbuatan dilakukan karena perintah, dia tidak bisa diperkenalkan orang. Yang pertama itu adalah semua perintah. Jadi dia alat. Jadi jaksa harus berani mengatakan itu. Baik, kita nantikan seperti apa keputusan jaksa terkait tuntutan nanti. Rencananya minggu depan. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan, mantan hakim sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Kang. Selamat menikmati.